Halo semuanya dari sini oke Grand Saga Adel night night nih gua kasih tahu beberapa update nanti buat kedepannya guys ya sini gua buat ID yang gua pakai udah tamat stage ya temen-temen di sini gua dapet stage 3299 buat terakhir nih teman-teman atau udah tamat ya Nah preset yang gua pakai adalah hero nya seperti ini dan buat artifact gua pakenya yang seperti ini dari pas gua tamat set ini enggak gua rubah-rubah buat di step only ya terus habis itu buat growthnya gua bikin ya ini berkembang sih tiap hari nambah terus ya kan dan hari ini gua belum deli ya teman-teman buat yang dia ini masih ada dan habis itu buat potensial gua ngambil kanan-kiri isi jadinya teman-teman karena arena udah mulai-mulai meresahkan nih guys arena seriusan buat kompetisi kompetitifnya buat sesama kalau udah menang atau dapat peringkat yang bagus lu bakal diadu sama yang sejajar tuh teman-teman dan di sini gua juga sama udah ngelawan yang hitungannya wellnya lumayan banyak guys jadi lumayan seru sih kalau buat arena tapi kalau buat serius ya harusnya tetap bisa kompetitif lah buat yang perempuan arena enak ya karena yang pertama ini buat temenya juga lumayan nambahnya cepat untuk cp-nya tuh lihat seru ya seru ya ranking satunya nih kita gua 28 juta dan di sini cp gua 33 juta seru 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 seriusan oke dan berikutnya nanti gua mau coba review buat update-update berikutnya tuh apaan aja guys ini gua arena sambil daily-dally deh ya teman-teman oke ini dia buat websitenya teman-teman dan ini sekarang kita lihat buat dari postingan dari GM Delia ya guys ya yang pertama dibahas ya itu adalah stage yang pertama dan ini gua lihat-lihat review ke bawah oke kita buka video dulu guys gua jujur nggak tahu sih ini bahasnya kayak gimana sih bahasannya sih ya hahaha nah yang berikutnya lagi buat penjelasannya di sini bakalan ada penambahan stage di bulan Juli ya besok ya kita bakalan ada penambahan stage 3600 tapi di sini untuk penambahan stage nya ini dibagi tiga kali ya ya teman-teman ya untuk pertama adalah first juli nih first juli harusnya tanggal 1 Juli ya berarti dua hari lagi dari sekarang hari Senin ya hari Senin bakalan ada penambahan 1200 stage dulu teman-teman buat yang pebagiannya ya terus tanggal 11 Juli ada penambahan lagi 1200 stage lagi dan di tanggal 3 Juli bahkan ada tambahan lagi 1200 lagi jadi total 3600 stage dalam bulan Juli ini guys wah lumayan 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 dan untuk poin yang kedua di sini ada tambahan fase stage 7-8 ya teman-teman gua kurang paham untuk bagian yang ini teman-teman apakah nanti kita bakalan dikasih buat ringbox set dapat dari penambahan stage kali ya jadi lu bakalan dapetin cincin yang dimana cincin itu salah satu item yang hitungannya lumayan susah sih buat dapat didapatkan ya teman-teman ke apalagi kalau lu nggak dapet peringkat-peringkat 10 besar soalnya kalau buat dapetin cincin ya teman-teman kita harus dapet peringkat di water elemental King ini nih nih ya lu harus dapet peringkat di sini peringkat satunya di sini gua bisa dapetin dua dua ya dua ya ya bener dua biji terus habis itu peringkat duanya bisa dapet satu peringkat tiga bisa dapet satu peringkat 4-10 dapat 14 dan ini pun nggak tahu deh langsung dapet cincin atau enggak nih guys ya ntar gua coba review eh pas sudah tiga hari gua dapetnya apa aja ntar tuh di sini gua udah sampai yang stage 48 dan seriusan susah ya teman-teman ya ini beda CP nya 40 jutaan jadi serius nih teman-teman kalau ada yang tahu komentar di bawah dan yang berikutnya di sini King Spirit of Earth appears oh wow ini ini yang ini ya berarti ya ini yang ini kan ya yang dari spirit ini ya dari spirit ini ntar bakalan diganti sama yang spirit fire earth kalau itu berarti kita persiapkan buat hero hero win kemungkinan sih ya teman-teman ya nanti kalau misalnya punya next Hero berikutnya banyak-banyak-banyak yang bakalan pakai elemen win ya kalau buat elemen win sekarang yang terkuat ya udah pasti ada si ini sih siapa namanya si vernya dan kalau kita pakai free air and ya art itu counternya kena sama water jadi kalau misalnya kita pakai free air and enggak tahu deh counter damage-nya tuh kayak gimana nih kalau water hajar fire kan demikian nambah kan tapi kalau water nambah hajar earth tahu deh damage-nya kayak gimana teman-teman ada tahu komentar juga juga teman-teman demikian ada tambahan 100% tuh kalau misalnya kita dapat counter elemen teman-teman Nah yang berikutnya lagi disini ada new event ya dimana eventnya dibilangnya cool yo the hot summer the hot summer gua tahu nih 25 Juli sampai bulan Agustus ya jadi tanggal 25 Juli sampai bulan Agustus lu bakal bisa dapetin summer hangout special costume terus special stage and dungeon berarti kita cuma bisa bisa didapetin secara F2P ya Yes buat ngikutin eventnya tapi ya enggak tahu kalau buat hadiahnya terus disini adesionali several Hero return with new April wii special Hero itu special Hero itu maksudnya Hero yang udah ada ya terus habis itu dikasih kostum gitu ya guys ya Wow lumayan 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 nah heronya apa aja lihat dibawah sini guys waduh oke gue coba tebak-tebak dulu deh salah satu deh kira-kira temen-temen disana bakasih ini siapa-siapa aja gua yang gua baru temuin sih ya kalau yang si kulit hitam itu udah pasti ini kayaknya nih kayaknya dia kayaknya dia buat si kulit hitam itu ya si temennya gue rasis banget ya tapi kayaknya ini dia ya terus habis itu buat yang kaki panjang yang ini nih nih nah ini nih ini sih luin sih udah pasti luin nggak mungkin gak dikasih kostum ya soalnya terlalu terlalu OP sih kalau gue bilang kalau dia nggak dikasih kostum nih luin ada luin 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 nah ini luin ini luin ya temen-temen ya eh selanjutnya nah ini luin ya luin kan ya Nah tuh dari kakinya sih dari bentuk-bentuk kakinya tuh ini kayaknya kakinya luin alright dan yang berikutnya lagi yang ini eh yang ini yang ini yang ini gua coba nebaknya siapa ya kayaknya sih judi sih kayaknya sih judi sih kayaknya judi mana judi 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 nah nih kayaknya sih judi ya teman-teman judi juga salah satu waifu loh tuh bentuk kakinya sama ya teman-teman ya tentu kakinya sama ya kalau sama judi ya buset deh bahaya nih judi Oke next berikutnya lagi yaitu adalah yang ini ini kecil sih eh dilihat bentuknya kayaknya kecil ya ini gua seriusan enggak tahu siapa kalau gua cari-cari kayaknya kecil dan kayaknya Fiona salah satunya deh nih kalau Fiona jadi kayak begini dibikin ini Oke ngasih guys tapi ya gua seriusan gua masih asing sama karter-karter dari Grand Saga guys Oke sekarang berikutnya kita buat lihat update-update berikutnya lagi di sini ada tower celeng yang akhirnya kita keluar ya tower celeng ya teman-teman ya ini ya teman-teman jadi banyak hero yang harus lebih buat ngalahin tower-tower buat ngalahin hero-hero yang ada di sini teman karakter-karakter ada di sini maksimali level setarahin semuanya kodexnya juga nyawa persiapkan dan kontrol-kontrol elemennya juga persiapkan guys dan untuk update berikutnya ini ada beberapa improvement yang ikutannya ada banyak banget isu di game ini ya guys ya jadi ada ada beberapa buat hero mm kayaknya akurasinya ada banyak banget yang problem seperti Eleanor Eleanor tuh problem sih sih usang gue juga nyobain ternyata Eleanor problem nih kayaknya bakalan di fix di tonen fix Max man akurasi isu nah terus habis itu ada gold start concentration nggak tahu nih apaan teklah closer dibanding on the ground system we plan to review improve performance of attack power help event artipak dan are not oh berarti lumayan lah ini game bakalan berjalan yang hitungannya lumayan 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 ada banyak banget improve improvement juga developer niat yang mengingat ini game mendapati pendapatan 10 terbaik atau game karakter anim peringkat 10 besar guys jadi emang ini game worth it buat kalian spend worth it buat kalian mainin lama seriusan gue tadinya nggak nyangka juga kalau game ini bakalan masuk ke dalam jajaran peringkat 10 besar dari GWK ya ya teman-teman GWK magazine Oke berikutnya lagi di sini ada banyak banget update-update juga perihal tentang informasi regarding monsters nggak tahu ini apaan terus dibawahnya sinetra bakal ada future konten dimana fitur kontennya ini adalah konten-konten yang bakalan kita lewati nanti di kedepannya bukan update buat buat bulan Juni ini ya teman-teman ya jadi di bulan-bulan nggak tahu kapan nanti buat update berikutnya kita bakal bisa ngelawan monster-monster spirit king seperti ini win fire holy sama dark ya berarti ya persiapkan buat karakter-karakternya tiap elemen kalau bisa satu jagoan sih kalau bisa dan TB TBN juga sama tuh teman-teman dari yang gua alamin ya kontra elemen buat ngelawan monster-monster tersebut itu tuh penting banget guys TBN sama di PS2 itu deh tuh kalau buat support loh sama yang dari free rent itu tuh udah OP banget sih menurut gua itu udah oke lah nah terusnya ada banyak banget lagi update-update yang dipersiapkan sama Grand Saga Idol ini teman-teman serius banyak banget gila kayak nanti ter kalau lu udah sampai 10 star hero itu terbakalan bisa di grow up lagi teman-teman nggak tahu grow up nya apakah bisa ke Star 11 kayaknya sih kayak awak ke bukan awakernya apa kayak 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 dapet status tambahan tapi harusnya kalau DSK Idol itu tuh nggak nambah banyak ya cuma ya penambahan kalian aja biar Kak kartu duplikat lu atau ya duplikat-duplikat itu masih tetap bisa dipakai gitu teman-teman nah terus lagi nih ada salmon level lu kalau misal udah sampai sama level ntar rewardnya ditambahin lagi kayaknya rewardnya aja sih ya pas udah mencapai level 10 dan kalau yang udah dapet 10 kayak tinggal klaim doang deh dan yang berikutnya disini ada stage complete lu bakalan dapetin hadiah nih ini kayak buat sumun artifak ya kalau nggak salah Oh relic 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 kayaknya relic deh Oke next berikutnya lagi nih ada pet fitur Wow pet fitur tanggal 29 Juli ya nanti ya bakal ada pet fitur akhir Juli ini nanti petnya terbakar ngikut-ngikutin ke belakang situ guys dan petnya disini ada-ada-ada dalamnya Oke ini adalah punya ada banyak nih monster-monsternya nih dan untuk pet ini tuh ada equipment efek sama satu lagi ada on efek ya jadi ada dua start kalau lu punya aja lu aku bakal dapetin start ini nih super critical damage ada tambahan-tambahan macam-macam dan kalau lo equip kalau lo butuh satu yang lebih khusus lagi ini ada tambahannya lagi misalnya lu pakai silamia ada tambahan Inggris stamina recovery jadi kira-kira mirip kayak ini sih kayak apa nih kayak artefax ya temen-temen ya lu punya dapet status tambahan lu kalau lu pasang dia statusnya ada tambahannya lagi lebih lebih gede lagi temen-temen jadi kalau bisa pet emang disesuaikan sama yang kebutuhan lu gitu guys Oke dan yang berikutnya ada banyak banget lagi update-update yang gua nggak bisa bahas untuk saat ini ada ring exchange atau liberation system introduce terus apa itu improvement arena server level konten dan habis itu dia ada attractive character and story ya ada penambahan buat story sama mungkin lebih interaktif mungkin lebih mungkin lebih menarik lagi buat dilihat ya soal kalau sekarang story-nya ya gitu-gitu aja sih dan yang berikutnya lagi adalah battlefield ini battlefield nggak kayak tulisannya sih eksplorasi game Idol eksplorasi Oh nggak paham gue deh dan ya teman-teman tapi sini buat konten gua untuk Grand Saga dan I like it sekedar informasi dan seriusan ini game ternyata enak sih ya wadah itu buat buat juga seru arenanya seru dungeonnya seru daily dailynya juga nggak ribet teman-teman top-upnya di one top-up buat game ini langsung WhatsApp aja teman-teman thank you udah nonton videonya terima kasih juga saran kritik silahkan komentar di bawah thank you sekali lagi sampai jumpa di next content Grand Saga adalah selanjutnya bye bye